Komisi Pemilihan Umum akan mengaji kembali putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan gugatan terhadap peraturan KPU No. 20 tahun 2018 yang salah satunya berisi larangan api mantan koruptor mencalokkan diri sebagai anggota legislatif. KPU akan menempuh cara lain termasuk berkomunikasi dengan parpol pasca pengabulan gugatan ini. Ya, salah satu yang akan kita lakukan tentu kita akan komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik bahwa meskipun Mahkamah Agung katakanlah misalnya betul mengabulkan uji materi itu tapi kita minta partai-partai politik untuk tetap berkomitmen menarik calon-calonnya yang ditemaskan oleh KPU. Prabodo mengklaim terdapat partai politik yang berkomitmen menarik PKPU No. 20 tahun 2018 dengan tidak mengajukan mantan koruptor sebagai caleg partainya. Sementara itu, Badan Pengaus Pemilu meminta KPU mematuhi putusan Mahkamah Agung. Kita bekerja berdasarkan kalau kemarin penelitian atau patah emang gila ini kalau sekarang kita keluar, pertama kami belum baca kedua kalau itu belum benar begitu ya, yaitu yang dijalankan balik calon-balik lainnya. Sebelumnya Kamis 13 September 2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan gugatan PKPU No. 20 tahun 2018. Keputusan Emma memastikan para mantan nabi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak bisa menjadi calon legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Gini Ajar Hanggarawan melaporkan untuk Nel.